Baik silahkan, ada yang mau bertanya melalui kertas atau secara langsung? Oke, satu, dua, tiga. Oke mas, mau go? Langsung. Berdiri saya, saya nggak apa-apa. Langsung. Barisan sakit hati ya. Saya rasa istilah ini muncul hanya untuk memberikan apa, titel ya, kepada orang-orang yang merasa jagoannya kalah, gitu aja. Lalu dia blunder ya, bikin aksi, bikin meme, menjelekan-jelekan yang menang, gitu. Sebenarnya bisa jadi ya, kalau si Anes ini kita rubah begini, Ahok menang, Anes kalah, gitu misalnya gitu ya. Misalnya, ini kan misalnya udah berlalu ya. Yang menang Ahok, yang kalah Anes, gitu ya. Nah, kira-kira orang-orang Anes juga akan melakukan yang sama nggak? Ya iya dong. Ahok juga diserang nanti, gitu lah. Dengan ininya, dengan temperamenya lah. Teriak-teriak nyap-nyap di depan ibu-ibu, segala macam. Sama saja sebenarnya, gitu ya. Jadi, yang harus kita garis buah di sini bahwa kalah dan menang dalam sebuah pertarungan, legowo itu harus kita tanamkan. Seharusnya nggak boleh kita sakit hati, gitu. Suatu saat nanti, maaf loh ya, saya tidak mendoakan loh ya. Teman-teman kan saya tahulah pilihannya sama mungkin dengan saya. Suatu saat kalau nanti terjadi perubahan, nggak menang, yaudah. Ya, kita hormati siapa yang terpilih, gitu loh. Nah, menjadi jiwa begini itu yang penting, gitu loh. Nah, bari yang sesekat hati itu bagi saya, orang nggak dewasa saja, terus terang aja. Kalau sudah kan, udah kalah deh, gitu loh. Ya, memang, walaupun nanti ada indikasi kecurangan, indikasi segala macam, gitu loh. Ya, itu kan yang bisa dibuktikan lewat pengadilan, lewat MK, segala macam, gitu loh. Jadi, sakit hati nggak kita? Iya sih. Namanya calon kita nggak terpilih kan sakit hati, loh. Kita aja mau nikah sama calon nggak jadi, kan sakit hati, gitu loh. Aduh, mana undangan udah disebar, gitu loh. Dia kabur nikah sama mantannya, waduh, ampun, deh. Itu kan sakit hati, gitu loh. Barisan sakit hati, gitu loh. Ya, tapi bukan kita harus terpuruk juga. Nikah lagi dong sama lain, sekaligus dua, gitu loh. Kan keren, loh. Nah, ini istilahnya. Jadi, dalam Islam, kaget boleh, sakit hati boleh, tapi jangan terlalu lama, akhirnya menjadi dendam, gitu ya. Nggak boleh kita. Jangan masukkan barisan itulah. Ya, kalau memang, kejadiannya Ahok menang kemarin, misalnya gitu ya, yaudah. Berarti Ahok gubernur, mau diapain, gitu loh. Ya, kalau kita punya jalur khusus, atau jalur yang legal untuk mengkritik sesuatu, silahkan pakai jalan itu. Kita kan menghormati, gitu ya. Nah, kalau barisan sakit hati ini ada, berarti kita nggak dewasa dalam bersikap, ya. Kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan, jangan seperti itu. Kita lanjutkan kehidupan, easy lah. Kita punya tugas segala macam, lanjutkan lah. Ya, saya yakin juga ya, semua kita ini kan, mau 01, 02 kan, niatnya sama sih, ingin membangun Indonesia, kan gitu. Cuma mungkin ada kelengah-kelengahan. Kemarin kan saya ngajar geografi Islam. Ternyata waktu Belanda masuk ke Indonesia, sama dengan Jepang masuk ke Indonesia, semuanya menawarkan benar loh. Kata Belanda, dulu ya, ini ada datanya kita temukan waktu kuliah. Kata orang Belanda, kami ke sini datang untuk membantu kalian menjadi negara maju, gitu ya. Jepang juga begitu. Saya kakak tertua, kamu kakak termuda. Kita saudara muda, saudara tua, lama-lama menjajah. Nah, sekarang Cina juga begitu. Kami bantu kalian bikin jalan tol, segala macam, gitu. Berarti nggak pernah belajar dari sejarah. Yang namanya penjajah itu nggak pernah ngomong dari awal, eh, gue penjajah nggak pernah dia ngomong gitu. Halus, saya orang baik, gitu. Yang dimunculkan ke depan kan baik-baik semua, gitu. Di belakangnya disimpan dulu, nih. Berarti setelah mereka menguasai, baru dikeluarkan, yang ini disingkirkan, gitu. Yang dorong-dorong mobil tadi, gitu loh. Pok, gitu loh. Nah, ini kan pelajaran sejarah. Pengkhianat tidak pernah hidupnya senang, gitu loh. Di dunia dan juga di akhirat, gitu ya. Ini mungkin yang kita kurang waspadai. Jadi orang sana tuh nggak berpikir, gitu. Bagaimana? Dan itu sudah terjadi. Kita bicara Tibet. Kita bicara Turkistan Timur, gitu. Kita bicara Anggola. Kan sudah kejadian. Nah, terulang lagi di Indonesia, gitu. Nggak sadar. Menyadarkan itu yang sulit, gitu. Tapi udahlah, kita sudah berusaha kok. Kalau memang suatu saat nanti, apa yang ditakurkan oleh tim Prabowo, misalnya terjadi juga perang, segala macam. Udah, dihadapin saja. Mau dihapin lagi, coba. Ya, perang malah bagus, tuh. Sorga dekat kok dengan perang itu, kan. Seenggaknya kan kuliah libur, tuh. Saya kan nggak ngajar, tuh. Masa orang perang kita kuliah, kan nggak lucu. Jihad, dong. Dan dekat dengan sorga, itu loh. Kalaupun nanti seperti itu. Tapi kita kan nggak ngedoain seperti itu, gitu. Ya, mungkin ini yang kita waspadai. Jadi nggak ada barisan sekati, nggak ada dalam Islam. Siapapun nanti pemenangnya, udah, kita terima saja, gitu. Ada indikasi biar dibuktikan sama teman-teman selanjutnya. Baca kan, Ustaz. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ibu saya kemarin menyuruh saya untuk memilih si J. Siapa ini? J. Jodoh, jodoh. Oh, jodoh. Namun hati saya tidak ingin memilih si J. Dalam Islam kan kita sebagai anak harus nurut sama orang tua. Jika permasalahannya seperti hal tersebut, bagaimana, Ustaz? Apa jika saya tidak menurut atau patuh dengan pilihan ibu saya jadi berdosa? Oke. Sahabat Rasulullah, sahabat bin Nabi Waqqas, itu kan ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, walatan harhumah. Jadi ceritanya, ibunya kan nggak suka dengan Rasulullah. Kau keluar dari Islam, kalau nggak ibu akan mogok makan gitu loh. Tapi nggak mogok minum gitu loh. Karena minuman penanasa lapar tuh. Jelly itu loh. Oke. Kan nggak, nggak mogok minum. Jelly drink. Jelly drink. Penanasa lapar itu loh. Akhirnya benar nggak mau makan. Pokoknya kalau kamu nggak keluar dari agama Muhammad, ibu nggak mau makan biar mati dah gitu loh. Dirayu sama makan labu, makan labu, makan labu gitu. Ibunya nggak mau. Sampai saat itu ngomong begini saja loh sama ibunya. Nggak kasar loh ya. Ibu, kalau ibu punya sembilan nyawa, sembilan nyawa ibu punya, keluar satu-satu di hadapan saya, saya tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Sopan nggak itu? Sopan. ditegur oleh Allah. Begitu sama ibu ya. Tapi ingat, adakah ada lagi yang mengatakan, لا طَعْتَ لِمَخْلُقِينَ فِي مَأْسِيَةِ الْخَلِقِ Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kalau itu bermaksa kepada kholik. Kepada Allah gitu ya. Artinya, lakukan yang terbaik, tapi jangan sakiti hati ibu. Nah ya. Contoh, sebalikkan contoh. Saya kan hidup dengan ibu ya. Ibu kita itu kan, di mata dia kan saya anak dia nih. Walaupun saya sudah punya anak juga gitu loh. Jadi dia nggak pernah, saya itu nggak pernah dewasa di mata ibu gitu loh. Ya begitu lah seorang ibu, cintanya kan begitu ibu itu. Ibu itu kan cintanya lebay. Kalau nggak lebay itu nggak cinta. Jadi kalau ngetes suami masih cinta bangga, lebay nggak dia gitu loh. Coba saya sekali pura-pura sakit tengah malam. Masakit perut gitu loh. Udah tidur aja ntar sembuh, itu udah nggak cinta ya. Tapi kedua lebay, apa sakit perut? Panggil dokter Sopal Pepe. Wah semua si ibu. Lebay itu lah. Itulah cinta. Cinta itu harus lebay. Kalau nggak lebay itu nggak cinta. Ingin ngebuktiin suami cinta apa. Lebay nggak dia itu. Nah, saya beli HP dulu. Dulu beli HP Sony kalau nggak salah itu. Lalu harganya kan waktu itu 2 juta seratus. Ibu saya kan orang zaman dulu. 65 saja sudah di Solo gitu. Nggak ngerti HP. Lalu ketika dia tanya, Kak, beli berapa gitu loh. Saya kalau bilang saya 2 juta, saya diomelin. Boleh HP kok mahal-mahal. Padahal ibu saya nggak tahu. Spek HP itu dia nggak ngerti gitu loh. Nah, saya berbohong sama ibu saya. Daripada saya diomelin, saya bilang 500 ribu. Murah kok ibu 500 ribu? Oh iya deh. Ibu pesen 2 gitu. Ya, 2. Nombok banyak nih gue. Nggak, nggak pesen 2 ibu saya. Tapi dia, oh senang kok 500 ribu. Jadi intinya, jangan sakitin ibu kita. Pilihlah sesuai dengan ketenol. Tapi jangan disakitin. Nggak buah, saya males milih dia. Menilai ini, jangan. Ibu kan nyuruh J itu ya. J itu ya. Pilih J ya. J siapa bu? Ya J. Sampai di kotak sorak, cerot ya. Milih itu nggak? J. Selesai. Itu ya, saya menggunakan tersebut seperti itu. Memang ibu kita ini, kata Rasulullah, siapa yang saya rahmati? Umuka, 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 wabuka. 3 banding 1 loh. Dan itu memang terbukti. Cinta ibu itu lebay. Ayah cinta juga. Saya kan juga ayah. Tapi kan berbeda ekspresinya. Cinta itu berbeda. Ibu itu, makanya saya bilang sama masya, kalau kalian sakit dikit saja, nggak usah ngomong sama ibu. Nak sakit, nak. Ya bu. Oh ibu udah kelabakan di Makassar. Ya berupa, 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 berupa. Tapi bilang aja, enggak bu, cuma kecapean aja kok. Bohong nggak apa-apa, dikit ya bohong. Jadi ada bohong yang diperbolehkan dalam beberapa kategori dalam Islam. Ini salah satunya itu. Biar ibu itu nggak panik. Tapi kalau kita sakit beneran, ngomong nggak apa-apa. Sebuah ibu itu langsung terbang ke sini, dengar kita sakit. Kalau ayah santai nih, hadapan sih. Ayah kan gitu orang. Gempa saja di Jogja, gempa 5,6, meninggal 500. Ibu nggak bisa makan itu. Dua anak saya di Jogja. Kalau ayah hadapan sih. Kalau di mana? Anak kita di Jogja. Wah lah, paling dia nelfon ntar itu. Kalau meninggal juga jenazah dibawa pulang. Santai tuh ayah. Padahal ibu nggak bisa makan, nggak bisa minum lah dia. Makanya gitu dong ya ibu. Nah dulu ibu saya ngasih contoh nih, benar apa enggak? Waktu kita makan siang nih, ayah ibu makan siang. Kita nih waktu kecil nih, mau satu tahun. Bu, ee, ee gitu. Siapa yang berarti makan? Ayah atau ibu? Ibu. Ayah marah dia. Eek terus, eek terus gitu. Padahal dia juga eek. Lalu ibu ke kamar mandi. Ditinggal nggak kita? Nggak, ditungguin sama ibu lho. Nggak mungkin ditinggal. Kita kalau udah selesai, WA ya? Nggak deh. Itu lho sayang ibu kepada kita. Setelah kita dicobokin dengan kasih sayang, kalau ayah kan marah dulu. Eek terus, eek terus. Nah ibu kadang-kadang nyebokin, kata ibu saya, pakai tangan kanan tuh lho. Karena tangan kini ada cabai gimana gitu. Dan sering dicuci sekedar saja, ibu makan lagi lho. Kotoran kita termakan lho sama ibu. Jadi jangan durhaka sama ibu ya. Sama bapak juga jangan sih. Cuma sama ibu jangan nih. Biasanya durhakanya, kalau lagi masalah jodoh sih sering ya. Kita punya calon, ibu juga punya calon. Itu ribut biasanya tuh. Ibu sih nggak milenial. Lu kolonialnya. Itu biasanya di situ. Jangan ya. Jadi jawaban tadi, iya kan ibu, tapi pilih sesuai dengan kita. Nggak apa-apa kok. Boleh nggak berbohong? Ya memang nggak boleh. Tapi ada kondisi tertentu. Di antaranya berbohong tuh boleh. Pertama dengan musuh boleh. Ibu kan bukan musuh kita. Misalnya kita perang nanti dengan siapa ya? Serali deh. Kata orang Serali, tentera ente berapa gitu loh. Oh, 10 juta gitu. Padahal cuma 100 orang gitu loh ya. Nggak apa-apa. Yang kedua, menyelamatkan nyawa orang gitu. Yang ketiga, terhadap pasangan. Ya boleh. Ya di antaranya, itu itulah, lebih kurangnya. Tapi untuk kebaikan selama tidak melanggar atur-aturan agama, nggak apa-apa ibu kita, kita gitu kan. Sebab, saat tadi loh ya, saat tadi ngomong begitu saja. Bu, ibu punya 9 nyawa. Keluar satu-satu di hadapan saya, saya tidak akan takut. Saya tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Gitu doang loh ngomongnya, ditegur sama Allah. Begitu kita harus merendahkan side kita kepada ibu loh ya. Masalah jodoh juga begitu. Kalau nanti, ibu ngasih jodoh nih, kita nggak setuju, kan sama aja milih jodoh sama milih presiden, itu kan mirip-mirip lah gitu ya. Beti lah, beda-beda tipis. Kita nggak setuju nih, ya kasih masukan Bu. Saya kurang, kurang, kurang serak sama dia. Malah justru enak gitu. Pengen muta gitu. Ya kenapa ya kasih masukan kepada ibu? Nggak bisa. Suruh orang lain, saya berapa kali jadi mediator ini lah ya, untuk menyatakan anaknya nggak setuju dengan jodoh ibu itu. Dia juga punya jodoh. Nah ibu kadang-kadang kan konflik di situ biasanya. Nah itu cara kita mempermainkan, memanage konflik aja. Ajak orang lain untuk berbicara, nggak apa-apa. Kasih tau ibu. Dia nggak suka jodohnya itu, mau diapain. Yang jodoh itu kan kita menjalani, bukan ibu tau. Tapi kalau sudah sesuai dengan agama, orangnya baik, kita memilih jodoh juga harus cinta kepada Allah ya. Akhlak kita kepada Allah itu harus, akhlak itu kan dalam bahasa Arab, perbuatan yang muncul tanpa berpikir, spontanitas. Kalau berpikir itu bukan akhlak. Misalnya, kemarin kita contohkan, pegulat Aceh itu namanya Mithaul Jannah, ketika dia dilarang, nggak boleh gulat pakai jilbab gitu ya, dia langsung mundur. Itu namanya akhlak kepada Allah. Kalau dia mikir dulu itu belum akhlak. Kasih suatu saya berpikir dua hari ya, nggak jadi deh itu. Nggak jadi main deh, walaupun nggak jadi main juga itu belum akhlak. Nggak dinilai sama Allah. Akhlak itu spontanitas. Nah kalau adek-adek perempuan nanti ya, dilamar sama orang laki-laki misalnya gitu ya, yang satu gagah nih, sispek gitu ya, putih, keren gitu. Tapi agamanya setengah-setengah deh, nggak sholat, nggak puasa gitu, tapi dia putih. Yang satu agamanya baik gitu, cuma ya cuma agak kurus gitu ya, sering masuk angin gitu ya. Gampang kagetan gitu ya. Nah yang mana nih? Spontan, cepat gitu ya. Oke lanjut. Jajak Allah Ustadz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menasihati teman-teman kos yang tidak peduli dengan pemilu? Teman-teman kos saya setiap hari nontonnya Korea terus. Ada apa? Kalau dijelaskan masalah politik, bilangnya nggak suka. Mereka malah mengagumkan Korea dan tidak peduli dengan Indonesia. Diajak kajian juga susah. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Jazakallah Ustadz. Sudah dijawab oleh Al-Quran ya. Dalam surat Anahal 125. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili robika bil hikmati wal musadzah sawajari bilati'i asan. Da'wah itu berasal dari kata da'a. Da'a ya da'u. Mengajak. Kebetulan kita tadi ngajak itu pagi di pesantren. Mana mana? Ah inilah. Jadi da'wah itu definisinya secara etimologi maknanya mengajak da'a ya da'u. Jadi nggak ada paksaan loh ya. Da'a ya da'u. Da'a. Mengajak, mengambil, mengundang, mendorong, mengadu. Nggak ada paksaan. Jadi kalau sudah, woy ayo. Udah selesai tugas kita. Secara epistemologi, da'wah itu adalah menyeru mengajak manusia untuk memahami, mengamalkan sesuai dengan Quran dan sunnah. Itu da'wah loh ya. Jadi di sini tidak masuk orang non-muslim loh ya. Orang kafir nggak masuk di sini sebenarnya. Jadi kalau mereka mereka tidak termasuk objek da'wah kalau kita lihat dari epistemologi itu loh. Tapi kalau mereka bertanya, jawab. Nah ya. Pak agama saya salah nggak sih? Salah banget. Boleh kita jawab. Tapi kalau dia nggak nanya, udah biarin aja gitu. Jaga toleransi dengan hal seperti itu. Ya toleransi dalam masalah sosial, akidah dan syariah, kita nggak boleh toleransi loh ya. Makanya surah al-kafirun itu kan turun, menjelaskan batas toleransi sebenarnya. La'a'budumata'budun. Ayah itu kan turun. Ini pelajaran buat kita sejarah loh ya. Orang kafir Quraish pada saat itu sudah kewalahan menahan da'wah Rasulullah. Orang tambah banyak masuk Islam. Padahal berbagai hal sudah mereka lakukan. Perkusi sudah, hoak sudah. Bahkan baliho Rasulullah dirobek-robek gitu loh. Sudah mereka lakukan. Tapi kok masih begini gitu loh. Tampak banyak orang datang gitu loh. Oh bingung dia. Laku dia, karena mereka sudah nggak bisa melaju da'wah Rasulullah, mereka ajak kompromi. Ya Muhammad. Jadi intinya, kalau musuh sudah ngajak berunding, beri dia lagi lemah. Hajar terus seharusnya. Besok kayak palesin sama Israel kan perang nih. Besok kalau Israel ngajak berunding, dia lagi lemah sebenarnya itu. Hajar terus. Ini sejarah mencatat begitu. Di Ponegoro ketika perang dengan Belanda. Coba lihat. Kewalahan Belanda. Berapa juta gulden habis Belanda menghadapi Nipokoro? Di Pajang itu loh ya. Di Pajang. Di Selarong. Dengan pasukan Pajang. Kayemojo itu loh. Pajang. Pajang. Pajangan Bantul. Selarong. Gua Selarong kan? Iya, iya, iya. Dibantul itu loh. Nah, akhirnya Belanda ngajak ngobrol. Berarti dia lagi lemah. Itu sejarah loh ya. Jadi kalau kita besok perang juga nih. Kita ngomong perang aja dari tadi ya. Lalu dia ngajak berunding. Berarti dia lagi lemah. Hajar terus seharusnya. Jangan mau berunding. Ini Rasulullah juga begitu loh. Ketika Perkures sudah tidak bisa menahan dawa Rasulullah. Berunding sama Rasulullah. Ya Muhammad. Ada apa kata Rasulullah? Kau mau apa? Kalau kau mau harta, kami kumpulkan seluruh harta kami. Kami berikan kepadamu. Ambil. Disuruhnya Rasulullah mencari harta berdawah. Enggak. Kau mau apa? Mau kekuasaan? Kami berikan. Mau gak jadi ketua partai? Kebetulan ada di tangkap KPK 1. Mau gak? Romy Gondrong. Romy. Orang Jogja itu. Untung gak ada jemaah yang nanya ke saya ya. Ustadz, saya dengar Romy ditangkap kok seneng ya. Dosa gak sih? Gak tau ya. Saya bilang gak tau ya. Saya juga seneng ya. Untung gak ada yang nanya sih. Ya Muhammad, kalau kau pengen wanita, pilih yang mana kau suka. Kami berikan. Yang cakep kayak apapun kami berikan. Nah ini lambang. Atau begini kata mereka. Ya Muhammad, kami sadar Tuhan kami beda. Tuhan kita beda. Coba orang kafir kuresnya ngomong Tuhannya beda. Jadi kalau orang pluralisme ngomong Tuhannya sama, berarti nanti lebih karatan kafirnya daripada orang kafir kures. Sekarang orang pluralisme bilang, Tuhan sama, coba beda nama. Berarti parah kafir nanti daripada orang kafir. Orang kafir aja ngomong, Muhammad, Tuhan kita beda loh. Bagaimana kalau kita kompromi? Seminggu saya nembah Tuhanmu, seminggu kamu nembah Tuhan saya. Kan mereka tahu, ngaku Tuhan yang beda. La abuduma ta'budun. Gak boleh ikut ibadah syariah. Akidah. Kita gak boleh toleransi. Tapi dalam masalah sosial, silahkan. Dia sakit, kasih duit, berobat. No. Gak punya duit, kasih obat. Anaknya dikasih beasiswa sekolah. No. Boleh. Kita dapat pahala insyaAllah. Begitu indahnya Islam. Jadi Islam itu gak radikal rohmatali lalamin Islam itu. Mana ada ayat nyuruh kita. Yahudi itu yang radikal. Baca kitab Talmud. Apa kata Yahudi? Selain ras Yahudi, sama dengan hewan. Radikal itu. Boleh dibunuh, diusir, segala macam. Dari kitab suji aja, sudah radikal itu Yahudi. Kenapa? Yang tinggal berani ngomong Yahudi radikal. Islam pernah pernah radikal. Mbunuh-bunuh orang. Gak pernah kami Islam mengajar bunuh orang. Jangankan orang. Manusia itu semuanya makhluk Allah. Mereka berhak hidup di bumi Allah. Kan gitu Islam mengajarkan. Babi saja yang harumnya mutlak-mutlak. Boleh gak kita bunuh? Gak boleh. Kecuali hewan itu punya. Lima yang boleh kita bunuh ya. Anjing hitam. Ular. Tikus. Kalajengking. Burung gagak. Ada yang memasukkan cicak satu ya. Yang lain itu gak boleh kalau gak nganggu kita. Babi saja harumnya mutlak-mutlak loh ya. Najinya tralala itu. Angkatan. Ini saja. Kalau terbikin dari babi sedikit saja. Gak boleh kita pakai. Ini nih. Ke celup ini loh. Seandainya talinya dari. Talinya dari bulu babi. Gak boleh kita pakai. Kan najisnya banget loh babi itu ya. Yang lain najis kulitnya masih bisa dipakai gitu loh. Sebenarnya saya juga kasih nama nasi. Babi ya. Cuma nasinya gitu mau dapain gitu ya. Boleh gak kita bunuh babi? Gak boleh gitu loh ya. Hewan begitu saja gak pernah kami disuruh membunuh sama agama kami. Apalagi orang gitu loh. Kalau masalah agama itu urusan hidayah Allah bukan urusan kita. Begitu hebatnya Islam Rahmatul Alamin. Yang terbilang Islam Radikal. Nah ini kan salah satu tuduhan yang tidak berdasar gitu. Hati-hati ya. Kuas babi itu banyak loh ya. Menurut MUI. 75 persen kuas itu masih dari bulu babi. Cara membedakannya begini. Struktur bulu babi itu biasanya panjang pendeknya berbeda ya non sewa. 10 pencemaran daging haram di Yogyakarta ini. Ini Jogja loh ya MUI yang melakukan penelitian. Ada 11. Mane sih. Oh ini. Ada 11 ini. Salah satunya. Ini loh ya. Ada daging oplosan. Daging sapi. Daging sapi. Babi di oplos. Itu biasanya di pasar ini. Patuk. Patuk sama kerangan sama. Satu lagi itu yang dekat. Beri harjo. Pengelingan daging sapi babi. Ayam dan sampi bangke. Ayam tiran ya. Ayam yang mati kemarin misalnya. Tiran gitu. Ayamnya mati tapi disemleh gitu loh. Padahal dia sudah mati. Nanti ada ciri-cirinya. Nah ini ya. Daging diolesi bumbu dengan kuas bulu babi. Masih banyak. Jadi kalau kita beli jagung bakar. Coba perhatikan waktu dia ngolesin ini loh. Nanti lihatin contohnya. Daging yang tidak disemleh menurut syarat Islam. Ada yang cuma dicoyel doang. Kan mati juga Pak Ustadz. Ente dicoyel juga mati. Gue bilang. Ini masalah halal haram nih. Harus tiga urat itu loh yang diputusin. Nyadang dicoyel doang loh itu. Diginin aja. Bahkan katanya. Walau alam ya. Kalau lebaran kan banyak orang nyembeli hayam tuh. Ayamnya dijejer itu loh. Nyembelnya sambil lari. Sampai temannya kena. Gue kira lu ayam ya. Temannya bakal kena. Yang ketiga. Tujuh. Ayam yang direndam arak sebelum dipanggang. Berarti kan kafe-kafe ya. Daging itu direndam sama alkohol ya. Lalu. Jadi bunyinya. Biasanya ada ke arak. Kadang-kadang ada kuali ya. Yang tiba-tiba muncul api gitu ya. Itu juga kadang pakai alkohol katanya. Api itu loh. Kalau tong meledak berarti petasan itu. Gila nih orang. Nah kita lihat contoh gambarnya ya. Kuas-kuas. Mana kuas tadi. Nah membedakan daging babi dengan daging sapi. Ini segeda contoh aja ya. Warnanya agak lebih pucat babi. Ini ya. Kelihatan gak? Agak lebih pucat. Yang kedua. Gajinya. Sedikit. Ini gajinya. Kalau sapi ini bisa dipisahkan yang hitam dari. Yang putih ini dari daging. Tapi kalau babi dia menyatu dengan daging. Cara membeda. Tapi kalau sudah jadi makanan gak bisa lagi. Yang keempat baunya. Ini bau sapi ini bau babi. Bau ini gimana pausat? Ya gue gak tau. Ini gak pernah beli. Pokoknya kecium dah. Ini ayam tiran ya. Nah membedakan. Kalau ini kan ketahuan ya. Pusisi yang belihan itu kan mengeluarkan darah dari daging. Ini ketahuan nih. Kakinya aja kayak orang struk gitu. Kalau ini kan keren nih. Cuma satu lagi tandanya. Kalau kita beli ayam. Coba tangan kita kita ginikan gitu. Kalau dia balik lagi. Berarti itu ayam sehat. Tapi kalau tangan kita gak balik. Malah ditarik gitu. Berarti ayam tiran ini. Tapi kalau sudah diolah gak ketahuan ya. Mana sih ini. Ah ini kuas. Masih ya 75 persen ya. Jadi struktur. Nah ini ketahuan. Struktur. Struktur bulu hewan. Panjang pendeknya gak sama. Besar kecilnya gak sama. Kalau rapi ini fiber ini. Fiber itu dari. Plastik saya. Cuma pernah kita ngecat rumah. Pake fiber ini. Emang gak enak ya. Agak-agak kurangnya. Tapi kalau pakai yang kuas babi itu emang enak ya. Tapi kan haram gitu loh ya. Akhirnya saya coba pake apa. Pake roll gitu loh. Saya suruh babi ngecat. Pecat tuh ya. Nggak. Nggak. Oh iya loh. Ya kan dia cuma ngecat. Oke. Kita ngomongin apa sih tadi. Kalau udah malam ini susah ya. Nah. Kalau ada kuas hitam. Kalau ada kuas hitam. Ada gak babi hitam? Ada. Nih fotonya nih. Tuh. Beneran. Ini babi. Ini orang nih. Godian babi yang orang. Bulunya hati-hati ya. Mungkin Nusa Nanung bisa menjelaskan. Ada beberapa istilah dalam babi misalnya frog ya. Kalau bulu ini biasanya apa? Whisper apa? Apa ada? Apa? Whisper. Jadi kalau kita beli sikat gigi ada tulisannya. Whisper ya? Apa? Freestyle. Freestyle ya? Freestyle ya. Itu berarti bulu babi. Jangan dibeli gitu loh. Ada beberapa istilah. Ada frog. Ada. Bistel ya? Masih bisa aja nih. Udah pindah makanan loh ini. Itu. Pengguna tadi dipelajari gitu ya. Gak apa-apa. Apa lagi? Terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Di tempat kerja saya mendukung salah satu. Tadi belum kita jawab. Dakwah tadi ya. Cukup kita nasih hati sekali. Sudah selesai. Jangan habiskan energi kita untuk begitu. Masih banyak harus kita kerjain. Bodoh amat. Dia mau suruh rakamu apa. Pakai urusan itu. Tapi tugas kita berdakwah sekali sudah cukup. Selesai. Oke. Oke siap. Di tempat kerja saya mendukung salah satu paslon. Saya diancam kalau tidak mendukung paslon tersebut akan dikeluarkan dari tempat kerja. Lalu bagaimana seharusnya sikap. Wah ini yang sering ini biasanya yang paslon J tadi Ustadz. Sikapnya. Sikapnya. Ya. Begini ya. Memilih calon ini. Itu sebenarnya. Tadi saya awalkan dari awal ya. Dua-dua calon ini kan putra terbaik bangsa lah kira-kira gitu ya. Cuma kita punya pilihan oke tapi jangan memaksa orang. Kan itu soalnya sebenarnya. Gak boleh memaksa. Saya juga gak maksa istri saya aja gak siap paksa. Kalau gak milih gue apa? Enggak. Cuma saya tekan dikit aja gitu. Kalau gak ikut gue. Kan istri kan gak apa-apa istri saya kok. Istri istri orang lain siap paksa gak mungkin. Ya maka. Orang lain siap paksa kan gak mungkin. Nah. Kalau perintah kira-kira. Kira-kira ya Nonseu. Kalau kita memilih sebuah calon. Dia tahu apa enggak sih gitu loh. Pertanyaan kayak begitu. Kita kan dimilih di kampung kita. Bukan di perusahaan itu. Kecuali di PS-nya di situ. Dulu maaf ya. Waktu bapak saya masih di batalion dulu. Waktu pemilu. Kan keluarga di batalion. Lupanya waktu itu kan golka. Dulu kan begitu. Ada dua suara P3 waktu itu di batalion. Ayah saya cerita dulu waktu masih beliau hidup. Itu dicari loh sampai ketemu. Sampai begitunya dulu. Zaman dulu ya. Tapi sekarang kan gak gitu. Nah. Pertama dia kan gak tahu. Kita milih siapa gitu ya. Emang kecil-kecil kita foto. Nanti kalian nyobrol nanti foto ya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Itu kan sudah termasuk perbuatan kriminal itu. Laporkan saja itu. Masalah kehilangan pekerjaan itu ya. Bisa nyari lain lah gitu. Semua gitu doang gitu ya. Laporkan saja. Malah kesempatan kita kelihatan lurus itu loh. Laporin aja ke bawah selu gitu. Atau kemana mapanya. Bawah selu tuh bawah selu. Bawahan siapa lu aja. Bawahan siapa lu aja. Lapor ke situ gitu. Kalau dia gak boleh memaksa-masa gak boleh. Itu gak melanggar. Ada undang-undang yang dilanggar itu sebenarnya. Kan saya bilang tadi. Kita milih siapa aja gak masalah gitu. Cuma gak boleh kita mengancam. Segala macam gitu ya. Itu dilarang oleh undang-undang. Cuma mungkin. Karena kondisinya seperti ini kok gambarnya abis ya. Yang lain-yang lainnya. Jadi gini deh ya. Laporkan saja. Atau coblosnya dia gak tahu kok. Santai aja. Ini masalah sembelihannya. Ini kalian lihat dicoyel aja nih. Dicoel. Dicoel aja nih. Ini mati pak. Ya mati nih orang NT. Dia dicoyel juga mati gue bilang. Cuma ini harus nyembelihnya harus sampai leher. Harus putus. Kalau ini enggak ya. Enggak dicoyel aja ini. Harus nih. Mana lagi nih. Terus kalau di. Ternyata orang Yahudi nyembelihnya sama dengan Islam ya. Potong urat ini. Cuma dia gak pakai bismillah. Itu aja. Di Eropa namanya koser ya. Ini disusunnya koser ini. Jadi kalau kita nanti ke Eropa. Nyari daging halal. Ada tulisan kosernya tuh halal itu. Cuma dia gak baca bismillah saja. Orang Yahudi tuh sama kalau penyembelihnya dengan Islam. Alul kitab. Daging tikus ular gaga itu. Nah krecek ini begini. Krecek tuh kan ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau tebal tuh biasanya dari kebo ya. Kerbau. Cuma kan di Jogja gak ada penyembelihnya badannya di Minahasa, Toraja gitu. Nah orang kafir tuh kalau nyembelih hewan. Saya punya video loh. Emang sadis gak usah saya liatin deh. Sadis banget mereka nyembelih hewan. Islam tuh yang paling-paling sopan. Nyembelih itu loh. Kalau mereka tuh sampai ada videonya. Dipukul kepalanya pakai palu loh. Pak toh gini kan lehernya itu. Itulah kalau kita makan di luar negeri ya. Sulit kita mencari yang halal itu. Ya kecuali di negara-negara Islam loh. Kalau daging sampah ini biasanya daging-daging ini. Biasanya orang kaya tuh kalau makan kan dikit loh. Makan dikit buang gitu loh ya. Kalau kita kan usah pering-piringnya gitu loh. Nah daging yang dibuang itu diolah lagi sama pemulung. Dijual lagi itu namanya daging sampah. Ini kebanyakan di daerah mahasiswa ini gitu ya. Mahasiswa kan senang nih. Murah gitu ya. Padahal gitu. Ya mahasiswa kan dagingnya masih kuat. Gak mungkin masuk angin loh gitu-gitu. Jadi pertanyaannya apa? Oh memilih. Udah santai aja dah gak usah pingseng. Iya enj enj gitu. Nanti coblos dia. Gak ada gambarnya coblos ke direkturnya. Oh pak coblos pak. Ya salah pak. Pakai telor aja. Pok. Itu yang pakai telor tuh lebih jantan daripada yang nembakin orang Islam. Lu bencong lu. Orang sholat lu tembakin. Kalau berani satu-satu dong gitu ya. Baru jantan gitu. Orang sholat gak siap lu tembakin. Ya bencong lu. Penakut lu. Jantan dong satu-satu ajak. Itu kan keren gitu. Mendingan yang egg boy itu. Itu lebih jantan. Dia ngomong. Pak. Katanya dapet hadiah Ferrari dia. Dari kotor. Diundang ke trukis sama kotor. Uh dapet Ferrari dia keren banget ya. Padahal satu telor tuh cuma seribu gitu ya. Dapet Ferrari. Tau gitu sepuluh telor gue percayain ya. Sepuluh telor kan baru sepuluh ribu gitu. Dapet Ferrari gitu ya. Itu lebih jantan egg boy itu loh. Keren ya. Pak. Daripada orang ditembakin ya bencong. Berani dong satu-satu. Oh beranteng gitu dong. Itu baru jantan namanya. Tapi mungkin banyak motif juga di belakang itu sebenarnya. Oke terima kasih deh udah jam sembilan. Oke. Sekali kita lanjutkan. Baik itu tadi pertanyaan terakhir. Jazakallah khair kepada Ustadz Rizal yang sudah memberikan pemaparannya. Mungkin ada closing statement sekaligus ditutup dengan doa Ustadz. Tidak ada closing statement ya. Ya waktu kecil saya dulu sering naik sepeda sih. Enggak. Yang enggak usah closing statement. Kita bukan debat ini. Ya apalagi mau ngapain. Aduh. Pecah ya. Kompor gas. Lagian di susu closing statement. Bingung kita ya. Pernah enggak pengajian closing statement? Enggak pernah tuh. Ya kesimpulan aja lah ya. Kesimpulan aja lah. Ya. Yang tadi aja kesimpulannya. Sipul sendiri lah. Pokoknya milih yang benar gitu lah. Sebelum milih. Korah dulu. Solat sebur jaman dulu. Doa kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan. Indonesia pemimpin yang baik dan bagus. Padahal kita tutup dengan doa. Semoga yang sakit disembuhkan Allah. Yang hajat dimudahkan Allah. Pemimpin kita besok yang amanah insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyadu ala ina Allah. Asyadu ala ina Allah. Asyadu ala rasulullah. Masyali ala Muhammad. Allah malam. Asyadu ala. Salamatan fi din. Wa afiatan fi jasad. Wa barakatan fi rizkin. Wa taubatan qoblal maun. Wa rahmatan inna al-maqfirat al-baqdal maun. Rabbana zolamna anfusana wa illam takfilana lakunana minal khasirin. Rabbana latuziakulubana badaisah daytana. Wahbalana minladun karama inna kantal wahaba. Allahumma taqobbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tamim. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa la husni ibadatik. Allahumma aini as'aluka salamatan fi din. Wa afiatan fi jasad wa barakatan fi rizkin. Allahumma insur mujahidina fi falestin. Allahumma insur mujahidina fi syiriyah. Allahumma insur mujahidina fi uingur wa kuli ala alam. Allahumma aizil islam wa muslimin. Allahumma aizil syirka wal musyrikin. Rabbana atina fi dunia hasana wa fila sunakin nazabanan. Subhanahu wa rabbi aizatil amasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi robbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah air kepada Ustaz Rizal yang sudah memberikan pemaparannya.